Akhir November 2019, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus tawaran pembangunan perumahan syariah. Sebanyak 270 orang menjadi korban dari praktik yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan berkedok perumahan syariah yang tersebar di wilayah Lampung, Bandung, Bogor, dan Bekasi. Dari hasil penangkapan, polisi meringkus satu orang pendiri, berinisial AD, serta tiga orang marketing. Polda Metro Jaya Erjen Gatot, Edi Pramono menjelaskan modus yang dilakukan pelaku, yakni dengan menawarkan perumahan syariah yang dapat dicicil tanpa dikenakan bunga bank atau yang lazim dikenal dengan riba. Tindak pidana penipuan dan penggelapan sekaligus terkait dengan Undang-Undang Perumahan dan juga TPPU. Kasus ini berlangsung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan modus operandinya tersangka menawarkan kepada masyarakat pembangunan perumahan syariah. Kenapa masyarakat itu menjadi tertarik? Jadi mereka menyampaikan bahwa ini pembangunan perumahan syariah dan dijanjikan tidak ada bunga kredit bank, kemudian tidak ada lagi yang namanya riba, kemudian tidak ada ceking bank. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, serta Undang-Undang Perumahan juga Tindak Pidana Pencucian Uang. Penipuan berkedok perumahan syariah semakin banyak terjadi, polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan modus yang ditawarkan oleh pelaku, terutama ining-ining penawaran harga murah dan tanpa BI-checking.